Kita dimetraikan dengan roh kudus ketika percaya. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.